Kalau Anda terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu, Anda nanti malah tidak akan konsentrasi. Bahwa kritik itu pasti ada, sadarilah itu. KPU yang pertama, dulu Pak Nasaruddin Samsuddin, sama digugat ke MK juga hasilnya. Iya kan? Yang kedua, Hafid Ansori, digugat ke MK habis-habisan, sama. Yang Khusni Kamilmane, sama. Pokoknya tidak ada benarnya KPU itu di mata yang kalah. Dan orang yang takut kalah itu selalu menyerang, bukan malah memberi masukan yang bagus. Saya tidak mengatakan yang mengkritik KPU itu tidak bagus, banyak yang bagus-bagus tadi banyak. Nah, tetapi supaya disadari Anda harus bekerja secara konsisten dan lurus, karena Anda tidak boleh berharap tidak dikritik. Pasti ada yang kritik. Coba ini, nanti yang akan Anda halapi, sesudah pemilih, sesudah pemungutan suara itu, tidak akan sampai dua hari. Besoknya sudah akan muncul isu curang. Semua pemilih itu dituduh curang oleh yang kalah. Saya menjadi hakim ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu. Pokoknya yang kalah langsung bilang curang, kita ke pengadilan. Sesudah diperiksa oleh pengadilan, kontestannya itu tidak curang. Yang curang itu di bawah. Dan curang di bawah itu adalah silang, sama-sama curang. Yang satu curang di Kudus, yang satu curang di Papua. Sama saja, yang satu sudah dihukum, yang satu masih di proses polisi. Semuanya curang. Apakah kalau ada yang curang begitu, pemilu batal? Tidak. Pemilu atau hasilnya bisa dinyatakan batal, manakala kecurangan itu signifikan. Kalau Anda kalah 5 juta suara, tetapi bisa membuktikan hanya 1.500 suara, maka ya Anda tetap kalah. Itu pedomanya. Karena kalau berpikir, wah ini hak konstitusional, satupun suara curang harus dibatalkan, tidak akan pernah ada pemilu selesai. Oleh sebab itu, hukum lalu mengatur. Curang itu pasti ada. Tetapi harus signifikan. Nah itulah yang akan dihadapi. Hadapi saja ini, pasti Anda besok akan dituduh curang. Dan ingat, curang itu dilakukan oleh kontestan. Pada zaman Orde Baru, kecurangan itu dilakukan dari atas. Direkayasa ini hasilnya yang tidak setuju dengan pemerintah di teror. Nah sekarang, partai-partai itu sudah curang sendiri-sendiri di bawah. Saya ini hakim. Tahu. Pan curang di sana, Golkar di sana, PDIP di sana. Ada kok semua datanya. Ini bukan fitnah. Tetapi tidak semua kecurangan yang terbukti itu menyebabkan pemilu tidak sah. Nah, kemudian, supaya diingat juga, pemilu sekarang ini sudah dikontrol, sudah berlapis. Ada Bawaslu, ada di KPP, ada Mahkamah Konstitusi, ada pemantau yang boleh masuk ke TPS. Baru masuk ke TPS. Ada, apa namanya, penghitung cepat swasta, boleh masuk ke TPS. Dan yang penting, itu isu yang selalu muncul. Hati-hati, KPU itu komputernya bisa menyedot suara. Dipindah dari si A ke si B, itu omong kosong. Tidak bisa. Karena KPU itu menetapkan hasil pemilu berdasar kertas, bukan berdasar komputer. Jadi, dihitung lagi secara manual. Kalau disebut di komputer temuan orang, nanti itu disedot. Suaranya partai ini dipindah di sini, calon ini, tidak mungkin. Karena KPU itu secara bertahap, itu menghitung di atas kertas, di tanda tangan ini, sampai ke tingkat pusatun. Yang dihitung itu di kertas, bukan yang di komputer. Yang di kumpulan tupper pun, sebenarnya kan sudah dikontrol oleh pengawas-pengawas swasta. Nah, itulah sebabnya, Saudara, saya tidak akan ikut berdebat soal pemaparan visi, debat apa itu. Itu sangat teknikal, dan tidak substansi sama sekali. Saya dari perdebatan yang melelahkan ini tadi, saya hanya ingin mengatakan kepada KPU, Anda bersiaplah setiap saat Anda akan diserang, dan Anda harus kuat. Bahwa Anda adalah lembaga negara yang bersifat nasional, tetap, dan independen. Sekian aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!